Jadi ada satu yang ketika orang itu masuk, kemudian sukses nih ya dengan itu, lodging dia disitu. Tapi gak bisa log out. Waduh! Karena ada di beberapa kasus, satu yang tidak bisa didoakan, atau yang disana gelap, dan macam-macam itu yang melakukan praktek ini. Itu ada makhluk yang rangka-rangka kayak, mungkin ya pak dan nenek kayak goblin yang makhluk malem. Like bener, literally rambutnya, ini kunti Jepang sih ini sih. Dia kayak... Sini... Anjir, anjir, apaan? Wah gila ini... Lu serius lu mau dibawain, Bo? PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama Detektif Astral, dan sekarang ada member baru. Please welcome ada Om Hao. Om Hao, ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Sebelumnya ngundang. Malah kita loh yang terima kasih Om Hao. Sama-sama, Mas. Luar biasa banget Om Hao. Kita terakhir ketemu di November ya Om Hao? November. Ini Februari, berarti bener ya waktu itu. Tiga bulan berselang. Betul. Tiga bulan berselang. Kenapa? Ada obrolan apa? Apa ya? Tiga bulan berselang. Ngobrol bareng nanti. Ngobrol bareng. Ya di luar itu ya waktu itu di forum ya. Ngobrol-ngobrol, bolehlah Om. Koleb-koleb ya. Harus. Harus ya? Oke. Ternyata betul. Terima kasih sekali lagi. Dan mau say hi ke Javanika, halo. Oke jadi hari ini, tadi kita udah konten duluan sebelumnya di Opsan ya Om ya? Iya, iya. Di Opsan kita ngobrol tentang berbagai macam kalian bisa nonton di channel Opsan. Dan disitu Om Hao udah bilang kita mau jalan-jalan. Wih, kita ngajakin Om Hao nih, ETI bareng kita. Astral Traveling Investigation. Ke salah satu tempat yang pernah kita datangin juga dari detektif Astral sendiri. Yaitu ke hutan Aukigahara. Tapi sebelum kesana, kita mau ngobrol-ngobrol dulu lah ya kan. Biar gak kalah sama Opsan gitu kan. Ngobrol sedikit ya kan. Tapi pengen tau aja sih tentang mungkin sudut pandang dari Om Hao sendiri. Atau pengalaman Om Hao sendiri. Terutama mungkin nanti akan lebih ke arah tentang Jepang-Jepangan itulah ya kan, Okigahara. Yang dimana Okigahara ini kan terkenal dengan konsepnya adalah hutan bundir. Iya. Ya kan ya. Dan itu sudah sangat mendunia sekali. Dan malah udah ada filmnya juga. Walaupun yang buat Amerika gitu kan ya. Enggak tuh ada film Jepangnya juga gak sih Om? Kurang tau saya film Jepangnya Mas. Cuman ini salah satu tempat yang sangat fenomenal ya di sana. Dan ketika saya ada kesempatan waktu itu untuk kesana gitu. Dalam satu kunjungan tapi saya dua kali kesana. Memang menemukan banyak hal-hal yang itu selamanya kalau kita kenalkan untuk bundir ya gitu. Tapi dibalik itu sebenarnya banyak menyimpan satu rahasia. Sejarah-sejarah ya? Iya bahkan saya menemukan satu pohon. Itu tiga Mas. Jadi tiga pohon itu yang membentuk seperti konsep setiap tiga. Di situ ada wisatawan. Wisatawan Amerika. Perempuan-perempuan. Itu terkurung di situ dan gak bisa keluar. Ini secara real loh Mas. Waduh. Dan dikasih waktu itu. Saya kesana dengan Mas Billy Christian dan Mbak Citra Prima. Dan kunjungan pertama kita gagal. Karena mendekati maghrib waktu sana. Jadi jam 8 malam itu masih terang tapi udah maghrib Mas. Akhirnya kita cari yang lebih pagi lagi. Agar gak tersesat gitu. Dan di hari pertama itu. Pertama tiba di Jepang langsung ke Al-Ghihara. Al-Ghihara. Itu. Seru sih. Itu juga impian kita juga ya. Kesananya tanpa ATI. Tapi kalau ngomongin soal ATI sendiri. Assault Traffic Investigation. Kan itu ya mungkin bahasa dari kita. Dekati Asra sendiri. Tapi bahasa yang well knownnya sendiri ataupun umumnya adalah Asra Projection. Iya, iya. Nah, tapi kalau sudut pandang Om Hao sendiri. Rogo Submoni atau Asra Projection itu kayak gimana sih Om? Iya, itu tentunya kan menggunakan sebagian dari tubuh halus kita ya. Kita sebutnya software dalam tubuh kita. Bisa dilakukan dalam kondisi sadar dan juga masuk ke alam bawah sadar. Kalau kondisi sadar ini bisa kita kontrol dengan mudah. Tapi kalau di bawah sadar atau masuk alam bawah sadar. Kita harus perlu satu fokus konsentrasi dan jagain tubuh kita. Karena kan kita gak tau ya mas random ya. Perginya kemana, tujuhnya mau ke A. Pengen mampir ke B, ke C gitu. Dan ini salah satu kemampuan untuk melepas Sukma ya. Rogo Submoni namanya atau spirit dalam tubuh kita. Untuk mendatangi suatu tempat atau suatu wilayah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bisa dilakukan dalam waktu itu juga. Tidak terikat ruang dan waktu. Tandanya bisa terang traveler juga ya. Iya, iya. Walaupun kita tidak bisa mengubah masa lalu itu juga. Iya, iya. Karena masa lalu itu ketentuan ya. Dan masa depan itu sesuatu yang harus kita jalani sebenarnya. Tapi kita paham betul. Kalau untuk ATA ataupun Astral Projection yang selama ini saya terapkan. Itu kebanyakan mas itu lebih ke belakang. Jadi ke masa lampau. Retrocognition itu. Ya, untuk melihat itu seperti apa. Bisa menggunakan media-media. Entah itu barang orang itu, satu tempat, atau foto paling sering ya. Untuk coba masuk lukisan ataupun untuk kembali. Tapi kalau dalam waktu bersamaan itu jarang sekali saya pergunakan. Oke. Jadi lebih ke mundur ya. Iya, iya, iya. Atar projection-nya seperti itu. Betul, mundur. Mungkin dari ada Willy dan juga Jesseline. Ada yang ditanyakan gak sih sama Om Hao? Itu menarik, mundur. Jadi kalau misalnya Om Hao nanti ngelihat foto entrance-nya gitu. Gak mungkin kita ngambil papan itu dari sini kan sekarang. Jadi misalnya foto entrance-nya Okigahara. Om Hao mungkin bisa mencoba ATA yang kelihatan memorinya di situ. Iya. Siapa saja yang pernah lalu-lalang di situ, Mas. Oke. Oke. Gimana, Bong? Mungkin kayak cara ATA, gue ngikut deh. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nang-nang, jangan buru-buru dong. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Pengen lebih tahu lagi kan tentang sudut pandang dari Om Hao sendiri. Terutama di Okigahara gitu kan. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu juga sih ya. Mungkin dari DA sendiri, di Aktif Haswa sendiri itu pernah juga nih kan. Kita jalan-jalan ke sana yang dimana. Kita menemukan beberapa fakta juga. Bahwa itu kan sebenarnya hutan yang berada di kaki Gunung Fuji ya, Om ya? Iya, iya. Itu ternyata bukan kayak pusatnya ya malah ya. Dalam artian kubu kiri untuk bermain di sana. Itu kayak cabang. Sebenarnya kayak cabang perusahaan. Yaudah. Karena kan balik lagi nih. Bundir itu kan selain dari psikologi juga. Aku nggak tahu nih menurut sudut pandang Om Hao ya. Pasti kan Bundir itu ada hasrat dari psikologi kan, Om ya? Sebelumnya entah masalah atau apa. Tapi ternyata ada enhance. Ataupun ada campur tangan juga yang meningkatkan hawa tersebut. Dari kubu kiri nih. Atau yang kita sebut dengan iblis dan sejenisnya gitu. Nah, kalau ngomongin soal Bundir sendiri. Kalau menurut Om Hao sendiri apakah itu 100% psikologi atau free will kita sebagai manusia? Apa sebenarnya ada campur tangan Om? Iya, tentunya di sini harus kita lihat dari banyak sudut pandang ya mas mbak ya. Kalau dalam kajian psikologi. Saya pernah membahas ini ya. Tentang maraknya beberapa kasus yang menimpa mahasiswa pada akhir-akhir ini. Dengan seorang ahli psikologi waktu itu. Di awalnya dari safe talk. Jadi ngobrol justru dengan dirinya sendiri. Karena kurangnya keterbukaan ataupun mencari wadah yang tepat ini gimana. Sehingga yang masuk itu bisa ada sugesti dari yang kita sebut meluka seratur. Enggak kelihatan. Untuk mengarahkan. Dan di beberapa kasus ya yang mereka sudah menjadi korban. Memang ada yang mereka merasa menyesal. Di sana gelap. Enggak bisa didoain. Namun karena sifatnya biasanya kalau orang enggak melakukan ini kan. Enggak mungkin ya santai hidupnya enak-enak aja gitu ya. Pasti ada masalah walaupun kelihatan ini mas. Kelihatan di luar itu baik ke opan gitu. Dari masalah ini pasti ada sesuatu hal. Kekecewaan, dendam, emosi, ego dan macam-macam. Itu yang terpakai. Sehingga kita sebut ini itu kayak MLM mas. Jadi berantai. A mau ajak B, C dan seterusnya. Begitu. Jadi setelah dia istilahnya bundir. Jadi arwah atau roh dan sejenisnya lah ya. Dia akan ngajak lagi gitu. Iya, iya. Iya, karena ada di beberapa kasus. Satu yang tidak bisa didoakan. Atau yang di sana gelap. Dan macam-macam itu yang melakukan praktek ini. Bahkan dalam agama disebutkan nanti jika kelak ya. Itu akan mengulang kejadian ini seterusnya. Kapan diulang terus gitu. Dan mereka. Misal sudah ada beberapa sugesti negatif. Ngajak. Ngajak. Rayuan-rayuan itu sering banyak banget. Misal di pinggir rel. Ngelihat benda-benda tajam. Gedung tinggi gitu. Dan sekarang generasi kita yang menghadapi ini ya. Misalkan ada. Mental health. Iya. Pengen sedikit mental health. Disebutkan generasi stroberi. Kenapa stroberi? Ya kalau lihat. Ini ya. Caming. Menarik gitu. Tapi minyek-minyek. Jadi kalau digini. Di remet dikit itu udah hancur gitu. Karena ini menimpa generasi stroberi yang mungkin dia kuliah. Pinginnya apa dalam arti target nilainya dapat bagus ya ternyataan. Nggak lulus-lulus. Putus. Dari pacaran gitu. Banyak mas. Kasus-kasus yang dengan paling banyak terjun misalkan. Dari gedung. Nabrakan diri ke kereta. Ini sudah banyak. Dan kebanyakan dalam beberapa kasus. Cara gender ya. Gender itu laki-laki. Oh malah laki-laki ya? Iya. Jutul diketahui kebanyakan laki-laki. Nah, i see. Itu karena mendem. Kalau perempuan kan lebih gampang untuk sharing, untuk cerita. Ketemu dengan siapa diperlukan sama temannya, sama ibunya. Laki-laki itu mendem justru yang. Depresi lebih banyak. Depresi. Iya sih. Nggak tahu ketoknya. Tekanan itu lebih pressure ya om. Apalagi kadang-kadang tanggung jawab untuk keluarga juga. Kebanyakan itu. Nah, ini kan ada di generasi menyek ini. Generasi stroberi ini kelihatan merah, merah. Tapi hal sekali di. Spread. Itu mentalnya. Jadi nggak terlalu kuat untuk menghadap itu. Betul, betul, betul. Setuju sih om. Yo yang nggak tahu wadahnya, silakan ini ada nomor saya di bawah. Boleh cerita ke saya. Sekalian modus, tapi cek aja ya. Oke. Seru banget. Nah, tapi ada perbedaan nggak sih om tentang, kan om Hao sendiri sudah ke Okigahara langsung. Kan kalau di Jepang sendiri yang kita tahu tuh, bundirnya itu mereka lebih terhormat lah. Sep buku. Kalau kita pernah dengarnya gitu kan. Apalagi walaupun memang Okigahara sendiri tuh di tahun 1950-an ya, mulai terkenalnya dengan bundirnya gitu kan. Bukan malah pas di era-era sekarang gitu. Ataupun era-era terdahulu. Tampau. Walaupun 1950 itu masih ada nggak sih om? Kayak memang secara nggak langsung culture sebuah buku itu masih kuat. Ya, sebenarnya sampai hari ini ya, Mas. Ya, karena memendam satu rasa malu itu paling utama. Bahkan saya pernah sekali kejadian gitu naik kereta, kalau kita sebut ini KRL ya. Itu berhenti, itu ada pengumuman. Itu pasti ada pengumuman itu, orang nabrak kereta. Tapi evakuasinya kan cepat. Kalau kita kan harus nunggu-nunggu-nunggu dipoto gitu kan ya. Di sana cepat, Mak. Jadi, Bermanfaat puluh detik lah gitu, itu jalan lagi gitu. Dan kasus-kasus pele, misalkan orang kantoran izin nggak masuk, terus kemudian ketemu jalan-jalan di mal, biasanya pagi kayak gitu. Karena rasa malu utama itu, nomor satu. Dan yang unik, sebelum memasuki, memasuki era-era itu, ada kayak hotline gitu, tulisan telpon, dipikir ulang. Intinya dipikir ulang, dan biasanya mereka disediakan telpon untuk ngobrol, selama proses ini, biasanya ada tim evakuasi untuk ngamanin. Oh, oke, oke. Jadi ada pencegahan. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya mereka cuma butuh ngobrol kebanyakan gitu, terus ada beberapa barang-barang bekas yang ditinggal, Mas. Saya melihat ada mobil di situ, kemudian masuk ke zona, agak-agak, kan itu ring tiga ya, ring dua, ring satu, dingin lagi kan naik tuh. Waktu sana itu minus dua suhunya. Ada beberapa tempat yang ada kayak polis lain di situ, terus kata orang Jepang asli sana cerita, di ring satu, di ring dua itu kadang ada jenazah yang belum di evakuasi karena medannya dan dingin. Dan mereka masih utuh, masih ada sepatunya, Pak. Dan kebanyakan memang medan sih. Oh, gantung ya. Karena kejadian kalau di rumah kan, rel, biasanya rel, kemudian racun atau apa, beda dengan, menurut saya ini lebih kesiki sih, Mas. Kalau zaman dulu mungkin cara yang terhormat ya, untuk mengakhirin tasep buku atau hari kiri gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke masalah keseharian. Cinta, kerjaan. Iya, itu kerjaan. Karena kalau kebanyakan ya kalau di sana lebih ke karir sih, atau keuangan, karena kan tekanan hidup yang tinggi. Betul, betul. Dan banyakan kan lain nilai ekonomi ya di sana. Jadi tekanan kerja di kantor seperti apa itu juga berpengaruh. Banyak banget sih, antinya. Udah jarang orang mau nikah, kemudian banyak yang ngelakuin ini. Dan plus mungkin ya, di Jepang sendiri kan banyak yang ateis juga gitu. Jadi imannya dari segi iman pun juga gak membentengi itu gitu. Iya, iya. Ya udahlah, lanjutlah. Iya, Mas. Bener-bener, karena temen aku sendiri yang di Korea gitu kan, om dia orang Indonesia gitu. Terus dia ke Korea kuliah lah gitu kan, study. Nah, di situ dia ada permasalahan keuangan lah bersama keluarga besarnya juga dan lain-lain. Malah dari 10 temannya dia, 9 orang malah nyarinin dia untuk, yuk kamu mungkin di kehidupan sekarang kurang baik, kemudian kamu bundir aja gitu loh. Serius? Iya, iya, iya. Serius. 9 orang itu orang Korea semua? Ya Korea, Korea sih rata-rata Korea Selatan. Kehidupan sekarang kurang baik, jadi mendingan lu mengakhiri aja gitu. Betul. Kayak lu akan nanti, tentu aja lu akan hidup lebih baik lagi nanti. Ya mungkin itu kan balik-lagi kepercayaan yang ya setiap negara beda-beda gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin agak tabu ya. Iya, iya, iya. Karena ya begitulah, makanya kayak wow, luar biasa sekali, sangat positif sekali ya. Gitu. Tapi gak tau kalau di Jepang. Kalau di Jepang kan lebih terkenal dengan sepuhunya itu kan, tidak bisa menahan rasa malu gitu. Kalau Korea beda lagi. Udah lu reset aja, lu udah kayak game gitu. Jadi semudah itu. Tapi emang gitu kan om ya, gak langsung rengkarnasi lah bahasanya. Enggak sih. Karena beberapa cerita pun di kepercayaan yang mempercaya satu rengkarnasi, justru itu kan dosa ya. Bahkan mungkin lahir, bisa gak lahir, justru mana bisa ngambang. Ya. Bingung karena. Yang kami temukan juga seperti itu. Iya, banyak yang ngelup mereka. Pikirnya solusinya kayak gitu, tapi sama sebenarnya. Semua kepercayaan sih sebenarnya sama ya. Mereka gelap di sana. Iya. Dan gak semudah itu untuk terlayar kembali. Iya, betul. Apalagi ini kan ibaratnya kita punya satu kontrak yang misalnya usianya dia 70 tahun. Tapi 40 lah. 30 tahunnya harus nanggung kayak kena penalti. Iya. Gitu. Betul. Jadi kayak penderitaan sebenarnya tidak berakhir begitu saja. Memulai penderitaan baru. Welcome to penderitaan baru. Mengatasi penderitaan dengan penderitaan tuh. Udah, kayaknya gak benar juga ya. Iya, enggak. Emang gak benar gitu. Tapi itu kan motonya yang orang-orang itu. Mengatasi penderitaan dengan penderitaan. Tapi awalnya kan mikirnya kan riset kayak game. Tapi eh, eng-eng-eng ternyata. Tidak. Kena jebakan Batman. Iya, kena jebakan. Nah, tapi kalau di hutan Okigahara sendiri, Om Hao pasti nemu dong. Kayak roh-roh ataupun jiwa-jiwa yang setelah bundir itu kan mengakhiri hidup. Itu kayak gimana, Om Hao? Iya, kebanyakan mereka seperti orang buta sih. Mbak, ya. Jadi, ini jalan seperti posisinya gini. Nabrak-nabrak pohon. Dan gelap sana itu. Kemudian, banyak sekali beberapa entitas-entitas yang menyerupakan. Itu seolah-olah mengajak. Jadi ada kayak ngundang. Ngajakin, ngajakin. Iya, ngundang. Kemudian, saya temukan juga banyak portal dimensi waktu. Yang itu juga bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Dan satu lagi portal dimensi yang sifatnya itu menghisap. Wah, isi. Jadi masuk ke dalam satu portal yang dia bukan portal yang ada terusannya, Tapi kurungan, Kak Erung. Dan si orang ini kemudian muter aja di situ. Serasa udah jalan jauh, gitu. Banyak sih, Mas. Dan sebenarnya banyak kalau disebut seperti arwah-arwah kelaparan. Iya. Yang tertahan itu sudah ribuan tahun yang lalu. Bahkan masih terpendam di situ. Dan ketika coba kita membawa dupa, Kita anggap pulau oleh-oleh ya. Itu cepat habisnya karena rancakan. Kelaparan. Iya, kelaparan. Tapi kalau itu ternyata disana banyak portal, Om ya? Iya, iya. Nemu ini enggak portal komplek, Om? Tentu aja resat pam yang menjagain gitu. Kalau yang... Masa enggak, Masa enggak, Masa enggak, Masa enggak, Masa enggak. Yang itu, yang ini masuk ke ini, ke apa, ke obyek wisatanya. Karena disana ada gua-gua. Nah, itu. Entah gua kelelawar, kemudian yang tadi Mas Willy apa, Mas? Ice Cave ya? Iya, iya. Ice Cave. Mas itu Ice Cave itu juga ada. Dan waktu itu, Kita dibatasi nih, saya cepat coba masuk gitu, Mas. Itu hanya dibatasi sampai jam 5 sore. Itu. Tapi sebelum Om Hao memang secara fisik datang ke hutan Okigahara, Pernah juga enggak sebelumnya mungkin astral projection gitu? Iya, sempat waktu itu nonton di tayangan. Kemudian saya coba searchingnya, nyari-nyari gitu. Sempat ngelihat aja dan ada satu keyakinan bisa ziarah tanda peti ke situ. Tapi enggak dalam ya, Mas. Maksudnya cuma lihat, oh ini gambarannya seperti ini, gambarannya seperti ini. Ada siapakah di situ? Itu sih. Oh, seru juga ya. Nah, tadi kan sebelum kita konten kali ini kan, Om Hao bilang, Oh, kayaknya udah diizini nih kalau mau ke sana. Itu siapa Om sosoknya? Iya, jadi waktu ke sana, itu kan ditanya. Jadi, ibat kata kita bawa paspor ya, dari mana gitu. Enggak, bilang dari Republik Indonesia enggak, tapi dari Nusantara. Oh, Nusantara. Itu, kemudian tahu tujuannya ke situ jadi lebih ke belajar ya, studi ya, dan juga turis. Ada pakem-pakemnya yang enggak boleh ini ke arah mana gitu. Terus kita dibatasi sampai ketiga ya. Kalau bilang tentang siapa yang menjaga atau sebagai imigrasi di situ, tentunya entitas-entitas tua lokal. Kalau kita seperti lihat di film-film Jepang kolosal gitu. Dan disampaikan ketika masuk di sini, tenang enggak pikirannya, santai enggak, ada permasalahan enggak. Kalaupun ada, ditaruh di luar dulu dan dibawa masuk. Karena kita kan dijaga ya, Mas, masuk situ. Karena ada beberapa orang yang niatnya ke situ jalan-jalan karena iseng. Akhirnya kesetrum. Malah berakhir secara astral? Iya, 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 ada yang secara astral, ada yang coba melakukan praktik itu dan tersesat tuh paling ngeri tuh. Oh tersesat ya. Karena di ekseptal olahra ada yang menarik, masuk-masuk-masuk sampai hilang. Tiba-tiba bingung kayak jalan keluarnya gitu. Iya, iya. Gitu. Seru juga sih, nah mungkin dari tim DA yang lain gimana nih? Ada yang ditanya atau enggak kayak... Ada flashback sedikit deh mungkin, atau enggak silahkan. Flashback sedikit mengenai DA waktu itu kesana. Jadi gini om Hao, DA waktu itu sempat kesana dan kami memang melihat ada astral-astral yang Hantu-hantu lapar, terminologi kami Arbis lah. Iya, iya. Tapi kok ada beberapa entitas yang sepertinya di atas mereka dan menaungi daerah itu juga. Antara lain, aku enggak ngerti. Aku tadinya enggak tahu di situ ada danau kan. Iya, iya, iya. Di DA kan waktu itu gue liat bilang ada danau kan yang bau. Itu kok aku ngeliat sejenis naga gitu. Dan itu dia menjaga supaya suasana itu kondusif. Material ya masnya. Asalnya ya, bukan fisik. Dan dia bisa keluar masuk danau dan juga di Ice Cave itu yang aku liat. Terus aku ngeliat, tapi ini udah mulai ke Gunung Puji sih mungkin itu nanti. Cuma memang om Hao ada yang ngerasa presensi-presensi entitas yang selain hantu-hantu lapar itu enggak? Iya. Ada juga ya? Iya, iya. Ada beberapa yang menyerupai peri ya. Peri itu kayak entitas berwujud perbuahan cantik ada di situ juga. Ada di situ juga. Ada yang kayak menjaga enggak situasi supaya kondusif asal lainnya? Ada ya? Iya, iya. Yang om Hao liat apa? Menyerupai kayak di ini mas. Di film apa atau di kolosal-kolosal film Jepang dulu mas. Seni Kabuki atau apa itu. Yang kayak Oni mukanya gitu. Yang serap itu. Itu justru malah menjaga supaya kondusif. Kondusif ya. Karena kalau di sana ada satu kepercayaan ketika tempat itu pernah ada pembunuhan, kecelakaan, ataupun untuk bundir ya. Itu pasti ada kuil tapi catnya itu ya mas ya. Catnya itu hitam. Dan itu enggak boleh untuk berdoa. Ketika saya masuk ke sana, coba berdoa atau apa. Yang lihat-lihat saja dikasih tahu ini enggak untuk berdoa tapi untuk netralisir kata orang Jepang gitu. Kalau yang tadi danau itu Kawakuchiku itu enggak jauh dari lokasi. Dan itu memang satu tempat yang netral sih mbak mas gitu. Jadi diharapkan malah justruan enggak datang ke situ mas gitu. Bahkan tadi ada himbauannya sebelum kita masuk yang ditunjukkan mas Willy wadja ada tulisan. Itu satu himbauan. Di satu sisi itu ada satu himbauan. Ada nomor telepon hotline hubungi ke sini. Minta mau ngobrol dulu seperti apa. Itu selama ngobrol ini ada petugas yang akan nyebut. Oh ini yang ngomong-ngomongnya itu yang seperti begini ya? Kayak. Iya, iya. Yang ini mas. Yang kayak gini. Yang model-model. Yang ini gambarnya nih. Jelas banget sih. Memang gue sering ketemu yang kayak begitu. Enggak sekali dua kali, Bo. Dan mereka belum tentu jahat sih. Ya mereka belum tentu jahat. Nah ini yang aku maksud dengan kearkah kategori aku. Ini nih salah satunya. Mereka malah di pemahaman Om Hao menjaga supaya situasi kondusif. Iya, iya. Iya, oke. Itu sekilas, Bo. Apalagi yang lu pengen bawa. Mungkin Jaselin. Cukup kan, Bo. Aku rasa sudah pertanyaannya sudah komprehensif, sudah mewakili. Template besar. Tapi gini Om Hao, aku pengen nanya juga. Pas di Okigahara itu nemuin sosok entitas yang memang signature-nya iblis ya sih Om? Kalau waktu itu, saya hanya bisa merasakan sih Mas. Karena dibalik sesuatu yang luas, yang besar. Dan ini nanti tempat yang sangat gelap gitu ya. Banyak orang yang mengakhiri diri sendiri gitu. Ada satu energi besar yang menaungin di atas Mas. Yang kayak ngurung, hanya wilayah itu saja. Oh, bukan yang gue bilang itu ya? Iya. Pas di awal. Itu benar-benar yang kita rasakan juga waktu ETI kesana. Itu apa sih? Kayak ada beacon gitu ya? Iya. Aku waktu baru ETI kesana, pertama tuh Om Hao, itu kayak kuping aku kayak denger bunyi. Gong besar gamelan. Tapi yang gak ada habis ya, terus aja kayak... Ngek, ganggu banget gitu. Iya, iya. Jadi ada satu yang ketika orang itu masuk, kemudian sukses nih ya dengan itu, lodging dia di situ. Tapi gak bisa log out. Waduh. Jadi kayak sudah dinaungin. Tapi itu hanya diberikan satu teritori di daerah itu ya. Karena gunung puji kita sebut satu gunung yang dikeramatkan dan disucikan. Tetapi kalau kita sebut gunung itu, pasti ada level-levelnya. Level bawah ini kan kita sebut ini kaki gunung. Diberikan untuk itu gitu, mas, teritori. Jadi terpenjara juga. Jadi double. Negatif ya? Itu negatif, Pak. Negatif banget sih. Dia agak kaki gunung ya? Iya, iya. Jadi memang udah agak dalam nih. Iya, iya. Oke, sama yang kita lihat. Sosok positif yang kita temuin, mersingat gak sih? Yang di gunung puji? Itu gunung agak jauh. Walaupun. Sama yang namanya Hasinda ya? Hasinda. Hasinda. Wah itu beda, itu di gunung di atas. Iya, iya. Itu lain. Kita gak kesitu kan? Enggak. Tapi kan waktu kita perjalanan kedua, kita kontak dia lagi tuh kan. Aman gak? Kalau misalnya gunung puji begini, kayak kita ditimpukin tuh sama jin-jin setempat. Itu di kakinya, naikkan. Lereng apa? Aduh, geologi gue. Pokoknya di... Master geologi. Pokoknya di tajakannya itu, itu emang udah mulai asralnya. Gak tau deh, Om Hao. Aku ngerasa Om Hao ya, kalau di gunung puji, begitu dari kaki gunung. Kan Om Hao bilang tadi yang di kaki gunungnya agak negatif. Begitu udah mulai nanjak lagi, itu kayaknya kayak udah beda daerah kekuasaan lagi. Teritori, mas. Beda teritori. Benar-benar. Jadi kalau kita ngomongin soal yang arwah-arwah, hantu lapar, yang bundir-bunder tuh bener-bener di auki gaharanya. Tapi asral-asral lain, yang kata gue ringnya jin, dan yang begajulan-begajulan itu ke arah gunung puji. Jadi ringnya semakin ke atas tuh, kalau boleh dibilang disucikan, mas. Dan termasuk entitas asral gak bisa nembus itu, karena ada portal. Dikasih teritori udah, bolehnya disini, hanya tempat itu saja ternahungi. Karena kalau tadi kita sebut, ada satu entitas antral negatif yang naungi, dipagerin juga dengan satu entitas positif. Yang gak bisa keluar kesini-kesini. Tapi akan memanggil ketika dia masuk, mengunci tuh pintu. Salah satunya naga itu bau, yang ngelopang liatkan gue. Iya, hasinda itu. Itu mereka positif. Dan memang ya, balik lagi, gunung puji itu kan udah menjadi sebuah simbol juga om ya. Iya. Sakral juga, dan lain-lain ya. Pasti ada yang positif, juga ada yang negatif, dan lain-lain lah nyampur. Betul. Oke, kalau gitu tanpa beramal langsung aja gimana? Nah, secara teknis gimana nih? Karena saya tidak bisa ikutan. Silahkan, bro Willy. Jadi, kita belum pernah ETI bareng nih, Om Hao. Tapi namanya, coba-coba aja ya. Biasanya, kami memilih satu objek dulu, foto, untuk kita yuk barengan kesana. In this case, Om Hao mau preferenya apa? Papan pelang Alkigahara, yang umum, atau gimana. Pintu masuk. Pintu masuk. Alkigahara entrance ya. Berarti yang... Ini bukan sih. Ini. Yang tadi. Atau yang tadi, yang ini. Itu aja, iya. Ini aja ya? Iya, iya. Itu pintu masuk Alkigahara ya? Iya, nah. Nah, aku coba bawa kita ETI. Mungkin nanti aku kan di belakang Om Hao sama Jesslin. Izin ya. Jadi aku dorong energinya gitu. Di sini ya? Di sini ya, Jess ya? Di sini ya. Wait, hold on. Ini safe dulu kali ya? It's not the same. Ini kan? Iya. Iya. Oh, they've been expecting us. Apa bahasa ini misalnya? Mereka udah expecting. Tapi... Oh, ini yang dimaksud marketing-nya Om Hao. Iya. Oke, iya, 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 i smell it. Wah, seru ya. Oke, jadi kita sini ya Om Hao ya? Iya. Nah. Aku pertama kali nih bawa kita ETI bareng. Nah, nanti mungkin aku akan ke belakang. Om Hao terserah mau tutup mata atau enggak. Biasanya sih kami tutup mata. Nah, nanti aku akan doa dulu perlindungan dari Tuhan. Lalu kita berangkat. Nah, pas berangkat itu biasanya aku akan ngecek kita ngeliatnya yang sama dulu apa. Kalau enggak sama, either aku yang ngikutin Om Hao atau siapa yang ngikutin siapa. Tapi inisinya biar kami aja yang ngikutin apa yang Om Hao lihat. Gitu. Dan kalau misalnya di perjalanan ada rasa discomfort atau apa, langsung ngomong Om Hao. Karena ya aku enggak pengen ada sesuatu yang enggak enak buat kita semua gitu. Iya, iya, mas. Oke. Om Hao dari tadi ngeliat sosok yang ada di sana gak sih? Iya, mas. Yang di situ kan? Biarin aja, biarin aja. Di jendela sana. Dari tadi kita sini. Iya, benar dari tadi. Iya, udah lah. Oke, benar. Di situ juga gak ada sih. Itu kan yang pake headset kan? Di situ diman mau nonton. Oke, gimana? Siap, Bo? Siap. Oke. Let's go! Kalau gitu. Langsung aja kita ke Astral Reflect Investigation, Aukigahara. Let's go! Oke, Om Hao dan Jesslyn, kita satukan hati dulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, aku mimpin secara universal. Ya Tuhan, kami detektif Astral bersama Om Hao akan melakukan perjalanan Astral ke Aukigahara, Jepang. Lindungilah kami, ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari kebohongan. Tunjukkanlah kami kebenaran. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami berlindung. Kami berserah. Kami berangkat. Amin. Oke, siap ya Om Hao, ya? Iya. Bismillah. Iya? Bismillah. Oke. Kok aku pengen pipis, ya? Iya? A few moments later. Ya, sorry. Tadi kan pada ke WC. Jadi, Bo, pas tadi Jesslyn ke WC, di papan ini nih, sebenarnya gue udah ngeliat about 5 sampai 7 kayak agen marketing yang Om Hao bilang itu. SPK. SPG. Dan nilingnya, kayak bener-literally rambutnya, ini kunti Jepang sih ini sih. Cewek. Kunti Jepang. Dia kayak, sini. Koci-koci. Koci-koci. Tapi gak pake hotahe. Beda, itu kucu-kucu. Kita kini ya dong. Jadi, gue rasa memang mereka udah, mereka udah berharapkan kami. Jadi yaudah, kita samperin sekalian. Sekarang ini mereka jam 8 malam. Nah, tapi aku bingung juga Om Hao. Bisa jadi pas aku dorong kita bertiga, yang dilihat belum tentu malam. Bisa aja terang. Namanya juga Vision Supranatural. Yaudah, langsung aja ya. Ini dipunuh sini. Sekali lagi kita doa. Ya Tuhan, Lindungilah kami dalam kuasa-Mu. Kami berlindung. Kami berangkat. Amin. Sekali lagi ya. Harusnya kalian udah sampe sih ini. Udah. Om Hao sebelah kiri, Jesseline harusnya ya. Iya, bener. Oke. Om Hao apa yang dilihat? Itu, kalau saya lihat dulu ya Om Hao ya. Itu memang ada yang paling dominan SPG-nya. kanan sih yang rambutnya jibrak sendiri, itu di kanan bukan Om Hao? Iya. Kanan ya? Dekat palang. Bajunya beda mas, dari yang lain. Bener. Yang kiri-kirinya tuh kayak junior-nya gitu loh. Iya, iya. Kalau yang lain kayak turun gitu. Kayak senior manager sama junior manager gitu mas. Oke, aku tambahin lagi power-nya, supaya aku bisa duduk di situ. Iya. Sekarang kita mau kemana nih Bo? Lanjut aja, jalan-jalan aja dulu. Loh, kok masih ada ya ini, apa pelindungnya Om Hao? Kayak, tunggu. Om Hao di dalam pelindung ya? Iya mas. Oh saya masih di luar. Ini sama Jesseline soalnya. Kok saya di luar ya? Bentar saya masuk. Nah, yang saya lihat Om Hao, kok gak gelap, gak gelap ya? Kayak ada penerangan. Om Hao liatnya apa? Ini mas kayak, pagi atau mahir. Iya. Jadi siang gak, malam gak. Tapi bukan yang kayak full malam. Bener, kayak mendung gitu gak sih Om Hao? Mendung. Iya. Aku juga mendung. Di bawah rumput keringnya banyak gak Om Hao? Iya. Rumput kering ya? Rumput kering sama dedaunan. Iya, sorry rumput, rumput dedaunan bener-bener. Rumput kering ya. Ini emang lagi musim apa sih Bu sekarang? Sekarang. Sekarang bulan apa? Masuk apa? Musim dingin ke musim semi. Berarti mungkin ini sesuatu yang bukan, I don't know. I think ini lebih ke dimensi gak sih? I think ini bukan yang kayak real time secara dunia manusia kita kesana. Oke kita balik fokus ke yang nenek-nenek, bukan nenek sih, SPG yang itu. Tampangnya gak cantik sih Om Hao, maaf ya. Iya. Beren mas. Kayak penyihir gak sih Om Hao? Iya. Mukanya gak ini. Mukanya gak friendly sih. Terus tangannya kayak agak kukunya panjang atau gimana tuh. Kayak cakar gitu loh, agak kayak gitu. Itu kok di bawahnya ya Om Hao, kakinya atau apa, maaf ya maaf, tapi seakan-akan kayak ada tumor atau apa, kayak jelek gitu loh. Benjolan mas. Iya benjolan, betul. Apa itu ya? Itu bentuannya mas. Jadi berdirinya kan kalau, umum kan kita gini ya. Kita kebalik gini loh mas Willy. Kedepannya itu balik ininya, lututnya di belakang. Oh. Ini tumitnya yang di depan. Itu vibrasinya apa, Jess? Yang si, panggilnya apa ya? Yang inilah, SPG ini. Kalau dibilang arwah, tapi kok gak mungkin lebih ke... Jin penunggu sana ya? Iya, kayaknya jin ya nih. Arwah gak mungkin kayak begini sih. Om Hao ngerasanya nih vibrasinya apa nih Om Hao? Iya, saya sebutkan jin negatif yang ada di situ mas. Iya, jin negatif. Usianya sebenarnya sudah lama, tetapi karena sering tempat ini jadi untuk negatif dan untuk destinasi seperti ini, mereka akhirnya haus. Selain itu di belakang banyak pengikut juga, pengikut yang berasal dari entitas ini. Jadi mereka lebih banyak tertunduk ya. Dan di tali, di talinya itu paralel gitu. Entitas yang tadi Mas Wili, Mbak Jessilin lihat pertama yang bajunya berbeda itu, itu yang kayak ngeranti, narik entitas-entitas di belakang yang berasal dari itu. Tunggu, tadi kan kita bahas Oni ya Om Hao? Iya. Di sisi kiri depan kita agak jauh, itu kayaknya Oninya deh. Apa Jessilin nama Om Hao ngeliat gak? Tapi agak jauh ya. Jauh. Dia kayak di atas penanggapan. Sebenernya sih gak ada kerasain nih Bo, gak kerasa mereka nih mau nyari masalah. Tapi yang itu aku kurang suka sih sama yang Jen negatif itu, kayak mereka nunggu dia, lebih tepatnya dia sih. Kalau yang lain kan bawahan-bawahannya kan tinggal nunggu komando dari dia kan. Lucunya? Kita udah dipantengin terus, dilihatin gitu. Tapi lucunya begitu sekarang kita disini, kita didiemin Jess? Iya, tapi dia ngeliatin, dia mantau. Gak dikasih servis kita. Mantau gitu. Dia kayak sembunyi di balik pohon tuh loh mas mbak. Atau mereka muncul dari, ini kan banyak tanah-tanah. Batu. Batu juga iya, batu. Yang tumpuk-tumpukan gini tuh loh mas. Kanan, kanan, batunya di kanan Om Hao. Aku lihat. Om Hao kok boleh izin pegang ya? Iya. Oke. Itu ada makhluk yang ngerangka-kerangka kayak, mungkin ya Pak Danenek kayak goblin yang... makhluk malem di pohon itu emang ada ya Om Hao? Kayak aku lihat tuh yang di pohon-pohon ini. Iya mas, kayak manusia reptil. Di pohon itu kayak kodok tapi manusia mas bentuknya. Dia emang senangnya di atas-atas pohon gitu ya? Iya, di atas pohon. Jadi kayak manusia berlendir ya, kalau kita sebut. Bukan kapa om? Menyerupai. Tapi kapa beda ya? Beda, iya menyerupai mas. Kemudian kalau mas mbak lihat, ada pohon tumbuh, satu-satu rumpun, tapi bercapang tiga, itu beberapa kayak penjara gaib. Misalkan ada risatawan tersesat, atau masuk ke situ jadi dia muter ngeluk. Yang bentuk tiga ini, kalau kita lihat di beberapa sisi ya kan, ini banyak kayak tumbuh-tumbuh menyerupai cemara gitu loh. Kayak di situ. Dan ketutup kabut biasanya tempat ini. Oke, ga ada yang negatif bau sofa disini. Om Hao, ya negatif sih maksudnya si Jin SPG, tapi kok ajakannya minim om Hao ya? Aku setelah kami disini kok ajakannya minim ya? Karena mereka udah tau ga sih kita niatnya datang kesana mau ngapain? Ya salah satunya itu sih mbak. Terus di ring dua, kita coba lihat ke ring dua, ring satu. Banyak sekali sebenernya jiwa-jiwa yang terpenjara, terpasung. Nah ini ada beberapa yang sifatnya manipulatif loh mbak. Karena terkesan mereka welcome, kemudian terkesan mereka netral atau baik, tapi itu bisa menyuruskan. Ring dua dimana om Hao? Kita naik dikit lagi. Tadi kita habis dari palang, kita ada jalan setapak. Kita lepas dari jalan setapak random aja. Oke, bawa kita pake niat om Hao. Aku ikut ke ring dua ya. Iya, iya. Silahkan om Hao. Nanti kita lewat batu-batu, ini naik. Kemudian, ini bukan jalan untuk orang. Oh, daki ya? Daki. Daki, oke. Dan jalan itu, kalau yang sering dilalui kan tadi kita bentuk jalan setapak. Iya, betul. Ini enggak, ini agak naik. Oke. Nah nanti kalau kita melihat mungkin ada sepatu, kita melihat ada tas, ataupun telana panjang di situ itu bekas beberapa korban yang pernah ada di situ. Emang ada binatang buas di sini om Hao? Kalau ceritanya ada mas, dari warga setempat sih. Kalau ke situ. Bentuknya apa? Kayak macan, harimau atau? Nggak mungkin sih ya, tapi bentuknya apa? Waktu itu cuma disampein ada hewan, gitu ya. Hewan buas ataupun serangga berpisah, itu di situ. Lebih ke ular kali ya? Iya, kayaknya ular sih. Mungkin ada ular piton, mungkin ada di situ. Mungkin kayak apa ya mas ya? Kayak anjing liar. Di situ. Dari tempat ring dua yang om Hao maksud ini, samar-samar danaunya udah mulai kelihatan belum? Iya. Nanti apalagi nanti di ring satu kelihatan jelas mas. Cuman di ring satu ini berkabut banget. Jadi harus pegang ranting. Ini jahan pohon ataupun ini pohon. Dan berlumut. Pak anunya apa? Batunya. Tapi memang ring dua ini rumput keringnya masih banyak ya om Hao ya? Iya, iya. Tapi memang bebatuannya udah lebih banyak sih, aku lihat. Sama berlumut agak mas. Anak ini kan kabut ya. Kalau nanti itu kabutnya diem nggak apa-apa, tapi kalau kabutnya berjalan jangan ditebas. Karena itu biasanya turun dari, kayak di Indonesia sih, prajurit-prajurit kerajaan di situ. Yang melintas. Tapi berasa nggak sih vibrasi yang kita lagi nanjak ini kok terkesan lebih damai ya? Damai. Daripada yang ada di bawah tadi tuh? Iya, itu sebenarnya lebih sunyi sih. Lebih sunyi. Sunyi dalam artian orang menyendiri, kemudian akan gampang tersugesti dan lebih cepat melakukannya di sini. Dan akan lama terevakuasi karena medannya kita tahu sendiri. Susah. Susah ini? Ini susah dijangkau sih? Secara fisik. Loh, ring dua itu dekat cave-nya ya? Iya. Cave itu masuk, mas. Perbatasan. Jadi itu ada pantangan kalau udah tutup tuh sekitar jam 5, jam 6 waktu sana sih. Maghribnya lah. Tapi terkadang karena sudah jam 6 waktu sana, itu tergantung musimnya. Kalau di musim-musim misalnya kayak dingin ataupun gugur ya, itu jam 8 masih terang. Tapi jam 6 udah tutup harus. Om Hao, aku mau tanya. Maaf ya, tapi pernah nggak ada yang, sorry ya, budinya itu, boleh ya pakai kata budi lah ya? Bundir aja, bundir. Bundir boleh? Oke. Tapi bawa kayak belati gitu. Iya. Untuk, untuk ini, zek gitu ke jantungnya. Iya, jadi kebanyakan kan memang melakukannya, maaf ya, dengan gantung gitu ya. Tapi ada beberapa yang menelan obat terlalu banyak, kemudian ada yang pakai belati ataupun apa, menimbangkan diri juga ada. Tapi kebanyakan memang, gantung. Yang gantung. Gantung. Tapi benar yang dibampaikan Pak Jenselin, ada yang mereka potong nadi ataupun ini ya, menyerobek gitu, di sini. Itu ada juga. Tapi paling instan ya itu sih, kebanyakan yang gini sih. Iya. Bahkan, cara melakukannya tidak semuanya di atas gini ya, tergantung. Tapi ada yang sambil duduk gini. Tidak apa gitu. Ini ada juga. Kenapa bro, lu nemuin apa? Justru gue nyari astral, nggak nyenemu sama sekali. Kayak sepi astralnya kayak. Di gue? Kok, aku ngerasa ada tarikan energi Om Hao, ketarik ke tempat studio ini lagi ya? Om Hao ngerasa agak kayak ketarik ke sini lagi, asral arwahnya atau, eh arwah, jiwanya Om Hao atau gimana? Kayak berkurang, bukan power sih, apa sih? Kayak Om Hao berasa balik ke kursi ini lagi ya? Intensitasnya, intensitas. Aku tambahin lagi nih. Kayak on off mas. Iya on off, aku tambahin lagi ya. Karena tadi sempat, sempat mencoba untuk masuk itu. Tier 2 ya? Yang dirasakan tuh ini mas. Tier 2 Ice Cave, 1, 2, 3. Ini dalam goa mas, kalau sekarang. Kebebelasan dorong. Gak apa-apa mas, dalam goa ada apa tuh? Jadi ada beberapa entitas yang tadi kita kunjungi itu kayak menjauh mas memang. Tapi setelah kita pergi, mereka balik ke tempatnya lagi gitu. Oh mau kayak ngebalik-ngebalik terus bentar ya? Aku boleh gak sih kayak gini? Boleh mas. Kayak ada sesuatu yang memang, mungkin aku salah om. Kayak om mau kayak ngebalik terus om off aku yang salah paham ya? Enggak mas. Kayak om mau kerasa kebalik, maksudnya kayak ketarik ke studio ini lagi ya gitu? Iya, kayak akhir-akhir. Jadi kayak tarik ke ulur gitu, tapi sudah lihat bentar terus langsung balik lagi. Iya, aku akhirnya dorongnya agak, coba aku pakai power lagi ya, boleh gak amat uang nih? Wah gak bisa om ho. Gak bisa. Ini kayaknya harus dari situasi, dari situasi. Gak apa-apa, kalau gak remote aja. Jesseline masih di sana berasa. Masih, aku masih di sana. Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa. Gimana Bo? Lanjut, lanjut. Ini kita mau kemana Kak Will? Aku sih masih di yang tanjakan itu, tapi bener-bener sunyi, damai, kayak bawaannya tuh pengen tidur gitu loh om ho. Iya, karena suh tinginnya itu loh mbak. Iya. sama ada bunyi cuet-cuet burung. Burung. Iya, burung. Tapi overall Bo memang sudah tidak ada lagi intensi-intensi negatif astral ke kita nih, yang sekarang ATI ya. Ya lain halnya kalau kita fisik di sana. Tapi per simulasi astral gini, gak ada sih niat jahat. Cenderung damai malah Jess. Lu menemukan sinaga itu lagi gak bro? Menemukan. Masih ada kok di itu, di mana danau itu. Masih bisa diajak komunikasi. Coba. Kak Will di gua atau mau ke danau? Di sebelah goa. Jadi aku gak masuk ke goa. Boleh tarik aku ke sana gak? Ke tempat? Goa. Oke. Atau ke cave? Eh. Ke tempatku aja ya. Oh yaudah. Kakak narik orang lain sih, bentar-bentar. Nah ini baru manipulasi nih. Tunggu, tunggu. Itu kunti ya kawin. Kunti? Iya. Rambutnya panjang gitu. Gak tau om Hao bisa lihat gak? Tiba-tiba ada kunti di tengah-tengah kita nih om Hao. Kurus kan? Kurus, kurus. Bener kurus. Tapi Kak Dengan ada gininya itu loh mas. Ada abstrak 1976. Aku gak tau dia bundir 1976 atau dilahir 1976. Aku gak tau. Pokoknya angka 1976 ya. Iya, iya. Kalau saya terjemahkan 1976 itu melakukannya disitu mas. Oh. Karena dengan style lama. Kurus banget ya? 70-an. Wait Jess, itu Rambutnya kayak agak poni Wendy's gak sih? Bener ya om Hao ya? Kayak poni Wendy's gitu. Saja ini loh mas, atasnya kayak segitiga itu loh. Ya ikat kepala. Ya ikat kepala. Kalau di anim-anim Jepang gitu. Iya. Ya hantu gitu. Kurus banget ini. Kurus, kurus. Kurus. Ini kalau tinggi mungkin 160 juga. 160-161. Iya, 161 paling berat. Cuman 40. Betul, betul, betul. Bener. Keren ya? Keren ya? Keren ya? Arwah nih akhirnya. Tadi gue mau nangkep Jesslyn malah dapetnya ini. Mau diapain nih? Bundirnya kenapa tuh? Iya. Gantung diri. Coba cek ya. Ah dia gak makan. Sebelum mat. Ya, your turn Jess. Iya. Dia gak makan. Jadi aku ngeliat dia bawa kayak cuman biskuit doang gitu. Iya. Ke arah. Kesana ke Aoki. Aoki Gahara. Nah, dia cuman kayak. Tapi kok gak boleh sebut merek biskuitnya ya? Gak apa-apa. Iya. Iya, boleh-boleh. Bentuknya kayak bulat gitu biskuitnya. Oh, tau. Bayar. Tau kan yang itu. Iya. Dia cuma bawa. Tapi kayak udah mau abis gitu. Dia cuma bawa itu buat cemilan. Tapi dia gak makan. Sebelum mengakhiri hidup. Ini kayaknya bukan penduduk asli. Maksudnya bukan asral asli Aoki Gahara deh. Kayaknya bukan deh. Ini om Hao ngerasa emang dia bundirnya disini om. Aku curiga om Hao. Dia mungkin bundir tempat lain. Ketangkep sama. Tapi dia sempat ke hutan itu. Tapi dia cuma bawa makanan dikit banget. Udahlah. Waktu sebelum bundir gitu. Kayaknya dia gak makan deh dengan cara gak makan. Kelaperan gitu ya. Ke meja ya, Jess? Ke meja. Ke meja. Om Hao liatnya ke meja gak? Atau gimana om Hao? Gak apa-apa kalau... Ke meja, mas. Ke meja. 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 Bahaya itu. He? Ke meja. Hahaha. Tulang itu tapi bermotif, mas. Oh iya, itu bermotif. Eh, anyway. Aku gak bergantung dengan arwah sih, Jess. Kayak mau diapain juga. Tapi lu ngerasa ada presensi iblis lagi gak sih, Broil? Belum. Di daerah situ. Belum. Beda kayak awal-awal lah. Oh, beda banget. Ini murni arwah ini. Mulutnya bau. Si arwah itu. Lagi. Puasa dia. Bau. Bau. Anyway, yaudah. Wah, mau kemana lagi nih, Jess? Mungkin kalau dari Om Hao sendiri, kalau di Aukigahara, ada tempat gak sih sebenarnya yang unik banget gitu loh? Atau kayak, tadi kayak portal tadi itu Om Hao. Nah, itu dimana Om Hao? Bawa kami kesana deh. Iya, iya. Tunjukin aja bayi niat Om Hao. Di Palang, mas. Sebenernya, mas. Palang? Palang itu banyak sekali orang-orang yang, kalau kita sebut ya, seratus dari seratus orang ya, mas. Yang melakukan niat itu hanya 30 persen, sisanya 70 persen kembali. Jadi ada satu entitas yang kayak meyakinkan, kamu jadi gak masuk sini atau meyakinkan, masih ingat ada keluarga di rumah, ada ini. Entitas ini yang kamu bujuk, kalau sudah, ini mas edukasi. Oh. Edukasi, jadi ada entitas ini apa ya, menyerupai. Tapi ini bukan Palang Entrance ya? Bukan. Sebelum masuk situ, jadi ada sugesti positif. Ini deket kayak tebing gak sih? Hmm, tebing tejal. Tebingnya agak tanah, mas. Agak gini, deket parkir mobil. Tapi ibaratnya kalau orang nyusup ke situ sih, ya lumayan gak enak sih. Deket ini, mas. Parkiran mobil. Itu ada, kan disini ada kayak lapangan, lapangan mobil terus. Beberapa mobil itu bahkan didiamkan. Karena yang punya jadi kurban kan, sampai bersalju gitu. Oh, deket parkiran gitu. Deket parkiran sebelum ada papan pengumuman. Nah ini seolah-olah orang masuk itu udah ada yang bisikin dari kanan. Serius, yang cia apa enggak ada yang dipikirin lho. Mas depan kamu masih panjang gini-gini. Tapi kalau lepas itu, masuk ke lepas dari tempat ini, kemudian lewatin Palang. Dia gak hubungin atau apa, masuk itu beda, mas. Udah beda teritori. Jadi positif tuh om ya, sebenarnya dia ya. Iya. Lah, aku lihat lagi oninya yang merah tadi. Aku lihat om, dia jaga. Dia jaga atau gimana? Dia jaga itu. Aku tadi kayak pengen, enggak, jangan, jangan kesini katanya. Kayak security tuh, mas. Bener, kayak security. Ini bener-bener oni sih ini. Merah juga. Merah. Bawa apa sih, tongkat atau apa sih om Hao itu? Gada. Gada, gada. Gada ya? Gada, gada. Gada berduri. Tipe kalau oni banget ya. Lah, Jess, lihat, itu kayak ada arwah, gak tau mungkin sih yang cewek bunder tadi malah sembunyi di balik oni. Atau ada arwah siapa tuh sembunyi di belakang oninya? Kayaknya dia, ada yang Wendy's tadi. Nah, yang Wendy's tadi itu. Kasian banget sih jadi Wendy's. Om Hao, lihat gak ada arwah yang malah sembunyi di balik oni gitu? Iya, mas. Itu apa takut sama kami atau gimana? Takut sama kita. Mungkin takut sama asra lain sih. Iya. Iya, iya, jadi ada entitas besar yang sebenarnya itu tadi kayak ngikat. Yang belum ketangkep lah masih berketah. Tapi sudah terkurung. Dari gunung, Om Hao. Entitasnya. Iya. Turun, mas. Beda kalau itu. Ada kerajaannya juga di situ. Kita mau ke sana atau? Tapi aman gak ya kalau ke sana? Aman sih, mbak. Gunung malah positif sih. Tapi cuma sampai lereng bawahnya, gak sampai puncak. Tengah. Gunung bagian tengah. Oh, itu yang tempat kita ketemu Hashinda kayaknya. Iya, iya. Ada silaturahmi lagi mungkin sama Hashinda. Ada yang bisa ditemuin sih di sini, Maksudnya astral-astral negatif gitu ya. Gak banyak. Gue juga dari tadi gak ngeliat ada yang bisa diajak gue wawancara gitu. Enggak. Feeling gue aja apa? Cenderung agak sepi ya? Sepi, sepi. Mulai sepi. Ada menghindar, mbak. Ada lari. Iya, kenapa ya? Soalnya ada om Hao. Iya. Enggak, gak juga om. Makanya tola-toleh di sini tuh. Tapi aku penasaran. Oh, nolah-noleh. Iya, 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 iya. Kayaknya larinya pada ke lereng ya? Naik, mbak. Memang. Coba mungkin lo bisa kontak Hashinda lagi, Bro, Will. Sekedar silaturahmi. Oke. Jadi Hashinda itu sosok apa, Bro, Will? Jin yang positif. Positif. Menjaga Gunung Fuji, kan? Eh, dia di tempel Gunung Fuji-nya, Jess. Ingat gak? Ada tempel di Gunung Fuji enggak, Om Hao? Harusnya sih ada ya. Nah, itu yang kami lihat, Jin-nya itu yang namanya Hashinda, yang baik, itu di situ. Maka sih itu, Bo? Bebas. Kan kita jalan-jalan nih. Silaturahmi, konsepnya. Bukan nyacoin. Atau mau ke ring satu yang Om Hao maksud? Iya, aku penasaran sama yang... Ring satu aja, Mas. Yaudah, boleh. Ring satu. Ring satu, gimana Om Hao? Ini agak naik, tapi berkaput juga, Mas, ya, tempatnya. Iya. Kalau nanti sahab-sahab melihat. Oh, ini dimensional ya? Ini bukan physical ini, oke. Pakaian orang yang ketutup salju ataupun apa itu korban. Oh. Tapi masih mengandung bareng, Mas, di situ. Yang gak terevakuasi, karena dingin jadikan kulitnya ini ya, apa? Tahan. Tahan, kayak di freezer. Aku coba ngikutin frekuensi Om Hao. Ini bahkan jiwa-jiwanya atau arwah-arwanya masih berpenampilan layaki dia hidup ini. Persis sama. Persis. Mas, ada yang beneran Jepang tradisional. Mungkin aku salah, tapi ada. Ada yang cowok pakai jaket, gitu. Iya. Yang masih pulang dari kantor, Mbak. Pakai danji. Iya, ini dimensi apa, Om Hao? Kok kabut putih semua ini? Ini sebenarnya kan, Mas. Perbatasan, Mas. Antara teritori satu, ini akan juga teritori dua. Jadi dari kaki gunung mungkin mau ke tengah, ya. Bajan gunung atau apa-apa. Tebel loh kabutnya ini, Om Hao. Iya. Tapi kabut diam, Mas. Bukan kabut berjalan. Kayak ruang asap tuh, Mas. Mudah-mudahan. Kalau kita masuk ke sana gimana tuh, Om? Ada yang malah nyesatin atau? Ini negatif ya, Om Hao bilang ya? Iya. Atau keserap nanti. Om Hao siap? Iya. Aku, ini nyari masalah sih namanya, Bo. Itu kan deh, A. Kabutnya ini, tadi samar-samar kayak kebelah dikit, Om Hao. Terus di ujung sana ada entitas duduk. Kayaknya sih, kalau nggak jin, demon sih duduk gitu. Nah, demon boleh tuh. Oke. Sehingga sana sih, Mas modelnya. Sehingga sana ya, modelnya. Aku coba kibas kabutnya ya. Ya Tuhan. Tuh jazz di ujung, ada tiga, satu yang duduk, dua berdiri. Gak tau deh, ngeliat yang sama nggak kita? Ini kayaknya... Itu sih bukan arwah sih. Itu kalau nggak jin. Bukan sih. Jin atau demon ya? Kok kayak jin ya? Lebih ke jin. Om Hao ngeliat nggak? Ada yang duduk, satu, berdiri, dua. Itu tampaknya kayak jin dewa-dewa Jepang gitu loh, Om Hao. Pernah itu, Mas, di Meme yang level kastra tertinggi, terus ada yang nyebab di bawahnya tuh. Tahu tau, Mas? Yang sini apa, sini apa, sini apa. Itu modelnya kayak gitu. Jadi ada satu entitas yang besar. Dengan singgah sana besar. Kemudian ada sentitas yang lebih kecil. Tapi singgah sana sejajar. Tapi dia lebih kecil. Tanpa duduknya. Tapi mereka nggak nyari masalah sih. Enggak. Cuma ngeliatin aja. Iya, ngeliatin bener. Tapi itu memang kayak... Ibaratnya, mohon maaf, kayak dewa-dewa... Pokoknya aneh sih, Om Hao ya. Bukan arwah sih itu sih. Itu kayak... Vibrasinya apa, Browel? Signature-nya? Kayaknya jin. Jin. Soalnya bentuknya kayak yang... Beberapa entitas dewa yang disembah di klenteng atau tempel gitu loh, Browel. Itu jin sih. Dan bukankah mau dempal-dempal, gede-gede. Sejajar gini tapi yang membedakan kursi dan size itunya, Mas. Kursi, iya. Jadi apa sih yang di Mime itu? Mime solo leveling loh. Yang tingkat-tingkat tuh loh. Misalnya tertinggi apa, sini terus sini, kecil-kecil sini. Mereka kayaknya emang penguasa perbatasan ini ya, Om Hao kayaknya. Iya. Karena kalau masuk ke... Habis dari... Apa? Ring satunya Kugigahara. Nanti kita masuk ke kerajaan yang berbeda kalau naik itu. Jadi nggak ada kursi-kursi sama Kugigahara. Tapi bagian dari hutan lindungnya, Mas. Bordernya lah itu. Bordernya. Ini bukan penunggunya atau penjaganya, bukan. Entitas yang mendiami ini membentuk satu koloni baru. Oke. Berarti memang si tiga yang jin yang kita lihat ini, ya ini batas terluar ring satu. Abis itu mulai ke gunung ya? Iya. Udah mulai ke badan dan ke atas sampai puncak. Tapi mukanya kok kalau ngeliat kita kok kayak muka-muka marah tapi nggak marah gitu ya? Ya karena kita belum ada masalah. Kita baru kibasin kabutnya doang. Bukan muka marah sih, apa sih? Kayak muka pahit gitu. Buset. Ada yang bawa botol minuman keras ke sini, Om Hao. Aku lihat. Botol minuman keras. Minuman terakhir sebelum. Oh iya, iya. Yang dari korban itu, Mas. Yang kayak ikan asin itu lho kulitnya. Dia nggak ada pembusukan. Jadi kering, kering apa ya? Di viser sama itu lho. Pak Jejelin. Mas Wili. Iya, iya. Dan mereka yang ya dengan beberapa cara ya. Bahkan ada membawa makanan terakhir yang dia suka. Paling banyak tulis pesan. Paling banyak, Mas Bu. Tulis pesan terakhir mau ini kalau ketemu harus dikasihkan ke siapa. Penyesalan atau pesan. Misal cinta dia suka sama siapa. Pekerjaan paling banyak sih. Masalah finansial. Mungkin dari sudut pendung Om Hao sendiri, si arwah-arwah itu dikumpulinya kemana, Om Hao? Kalau yang meninggal dengan tragis seperti ini, itu ada satu entitas besar. Ini kan kita sebut hutannya ya, umum ya. Ada satu yang saya nggak lihat itu tangan atau apa, tapi kayak misal ini bulitan itu cuma di gini, Mas. Nah, itu sinar yang kita sebut kayak sinar ilahi atau apa itu nggak bisa sampai. Oh, jadi emang udah tanah terkutuk. Dimensi terkutuk lah ya. Iya, memang tempat ini mungkin saya melihat di ribuan tahun yang lalu pernah terjadi satu insiden besar, satu prajurit atau apa yang kalah, mungkin panglimanya sudah ketangkep, dan mereka melakukan bunuh diri... Masal? Mereka melakukan bunuh diri masal di situ. dengan cara yang serupa, sehingga tempat ini... Jadi MLM? Iya, akan mengulang. Terus looping. Polanya itu akan mengulang, mengulang, mengulang gitu. Gawali dari sesuatu itu. Karena kegagalan dalam bekerja sebenarnya. Daripada mereka dibunuh ya, atau mereka tertangkap, disiksa, dan dibunuh, mending mereka kayak gitu. Lebih terhormat. Betul, betul. Tapi efeknya karena enggak semua... Mungkin memiliki satu ketulusan atau apa, pada menemukan dendam, kok saya udah ikut-ikut kayak gini. Ngacak tuh. Yang punya sifat dendamnya itu ya, negative heart-nya ya. Lu nemu itu, Broil? Gue cuma ngerasa ini ring satu sama ring... tiga tadi, atau ring dua yang ada ice cave, beda banget sih vibrasi energinya. Tapi memang... Bener. Gue... Jesslyn ngeliat enggak arwah-arwahnya? Kayak enggak sebanyak itu. Tapi sepih. Sepih. Kayaknya terakhir kali kita kesana, lebih rame deh, Bo. Iya, setuju sih. Ini sepi banget. Bapak bulannya mungkin ya? I don't know. Dingin banget. Makin ke atas, makin dingin, Pak. Ke atas gunung ya? Minus nanti, Pak. Setuju, Pak. Di-converse sini. Mau kemana lagi, Bo? Serah, ikutin insting aja. Atau enggak lu udah nemu endingnya di mana enaknya? Enggak ada ending sih. Ini kayak literally memang... Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan bukan sesuatu yang... Kayak ada sesuatu yang mesti dicari masalah gitu. Mungkin dari Om Haudet. Kayak pengen kemana nih, Om? Kalau kesana nih, Om. Ah, coba kesana kunjungin dulu atau apa gitu. Gue mungkin boleh. Yang gue tawar, ice cave juga. Boleh, boleh. Yang itu masuk. Karena disitu ada batu menyuruh Pising. Enggak kesana. Oke. Kita kesana. Satu, dua, tiga. Nah, ini rame nih arwah-arwahnya nih. Om Haud, aku ngeliat. Masuk ya. Tapi mereka pun takut. Kayak mereka takut gitu loh kayak. Beberapa yang sebelah, aku sih liatnya dari kayak posisi sebelah kanan gitu. Wanita ya. Beberapa arwah wanita. Lah, kok si Oni dateng lagi ke kiri gue bentar, Bo. Dia kayak, jangan ganggu mereka. Kayak, enggak, enggak, enggak. Oh, si Oni ini emang ngelindungin sih. Tidak, tidak. Kasian ya, Om Hao ya. Jiwa-jiwa dan arwah hantu-hantunya ini yang di goa ini. Mereka takut sekali sih kayak. Om Hao, kok ini ada cukup banyak arwah wanita ya di sini daripada yang tadi ya? Iya. Ini ada beberapa yang... Mungkin tempat ini juga dipakai untuk laku yang sama sih, Mbak. Oh. Untuk itu. Dan beberapa memang masuk ke situ. Oke. Dan juga diuni kelelawar. Banyak yang budir di situ juga, Om? Itu kalau malam disediain penerangan, enggak, Om Hao? Dicediain. Pantesan. Untuk sekarang. Jadi maksudnya agak. Itu emas neon dulu loh. Iya, iya, neon, enggak tahu LED, enggak tahu neon. Kuning-kuning itu bercahaya. Untuk keamanan sih. Dan itu tempat yang pantang kalau sudah gelap, enggak boleh ada wisatawan masuk ke situ. Secara duniawinya atau emang disitu energinya kuat? Oh, di duniawinya. Iya, iya. Bahaya ya? Itu duniawi aja tidak diperlukan, Mas. Apalagi secara kata fisik. Aku coba tepok ya supaya mancing energi pantulannya. Dorongan untuk menyendiri di sini dan mengakhiri hidup di sini cukup kencang sih. Karena agak terisolasi juga ya, Om Hao? Iya, iya. Dan kalaupun orang teriak atau naik juga enggak ada dengar, Mas. Waduh. Bahkan kalau udah ditutup pintunya, kita masuk. Ya, Mas. Enggak banyak orang yang sweeping di situ. Medannya lebih berat lagi, Om Hao? Iya, iya. Batu, itu batu karang nih. Apa-apa? Vulkanik tapi yang kayak karang dulu, Mas. Om Hao lihat ada sekitar lima orang wanita dewasa tapi arwah beneran tapi yang kayak mukanya pada takut gitu. Di kiri kan? Kiri apa kanan? Kalau dari kawil? Kalau aku lihatnya kiri. Kalau aku dari kanan posinya. Oh. Soalnya di sisi yang bersebrangan itu gelombolan arbis. Jadi mereka kayak gak saling nyatu. Iya, benar-benar. Yang arbis-arbis. Yang hantu yang masih pengen genah-genah gitu loh. Iya, benar. Pokoknya terbagi dua kubu gitu loh, Om Hao. Iya, terpisah. Terpisah. Yang arbis-arbis. Ya oke. Iya, penerangannya kelihatan sih. Tapi yang arbis sedikit kok, Jess. Iya. Yang lebih banyak yang arwah yang gak pengen bermasalah. Aku udah di sebelah kawil. Iya, kalau udah di sebelah kawil lebih ke kiri sih. Kiri, iya. Oh, Om Hao di seberang kita. Energi extension-nya. Bukan di ini. Oke, oke. Mereka gak tertarik sama sekali, Bo. Beda banget sama pertama kali kita ke Sono. Beda banget. Jadi gue pun bingung mau apa ya. Mau explore kemana. Mau explore kemana gitu. Iya, iya. Kayak semuanya serba nyantai aja kayak gak mau bikin ulah. Gak mau bikin masalah. Jadi gue sendiri juga bingung mau ngapain. Ntar malah gue dosa lagi. Gitu kan. Cukup sih, it's okay. Kita mungkin ke danau deh, mas. Terakhir. Oke, danau. Danau Guji. Kawakujigo. Kawakujigo. Nah, mungkin semoga Om Hao bisa ngeliat yang aku liat ya, oke. Satu, dua, tiga. Oh, dingin banget. Iya, makanya. Airnya buset. Iya. Sama, tenang Om Hao. Tapi aku masih merasakan presensi si naga itu. Sama, si naga itu di dalam air ya? Iya, gak tau Om Hao bisa merasakan gak presensi naga itu. Ada, dia berkejulek di dalam ya. Iya, betul. Terakhir sih, kita kan mau ngobrol sama dia, dia gak mau banyak ngobrol kan? Gak mau. Tapi dia emang penunggu. Oh, dia telepati ke gue. Oh, kalian lagi. Gak ditanyain. Kok cuma beda orang itu. Hei. Anjir, anjir. Apaan? Wah, gila ini. Lu serius lu mau dibawain, Bo? Boleh. Ya, karena mau di cut atau enggak ya? Iya, iya. Kalian tidak membawa wanita itu lagi katanya? Si naga itu? Iya. Wanita itu yang pernah bersama kalian itu rentan sekali di sini katanya. Oke. Maksud, oh, shhh. Ya itu, itu. Kata, jadi naga itu baru bilang. Kalian tidak bersama wanita itu lagi, itu rentan sekali katanya. Oh, gila. Gue, lu lihat. Lu buka mata deh, Bro. Serius? Serius. Ih. Kok bisa telpon? Kok bisa gitu sih? Kok bisa telpon? Gak tau. Ini, 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 serem gue. Orangnya telpon beneran. Orangnya telpon beneran, guys. Please. Ini bukan settingan loh, tuh. Nyala. Ih. Bentar, aku belum balik, belum balik 100%. Oke, oke, oke. Balik lagi, balik lagi. Aku belum balik 100%. Reject dulu ya, reject dulu ya. Iya, iya, iya. Sorry, naga, naga. Balik lagi ya. Dia bilang kayak, kalian jangan ke air katanya. Hormati daerahku katanya, kata naganya Om Hao. Itu ada jalan, itu loh mas, kayak jalan asfal yang buat bisnis. Kita disitu aja. Iya, kita disitu aja. Oke, apa yang korek keterangan ya? Apa yang mau gue tanya ya, Bo? Tadi dia yang mulai sih, makanya gue nge-flow. Gimana kabar Aoki Gahara sekarang? Gimana kabar Aoki Gahara sekarang? Agak. Semenjak kalian datang sih, tidak ada yang signifikan apa. Dia nunjuk ke arah kayak agak kiri depan. Entitasnya gak disitu, tapi ada entitas besar. Nah, itu melindungi atau mengusaha, menjaga dia bilang. Jadi, gak tahu nih, mungkin agak kontras sama yang Om Hao lihat. Jadi, kata si naga itu ya Om Hao. Ada entitas yang tidak kelihatan, besar, tapi dia juga menjaga. Mungkin kebukanan. Jadi, kayak balance power gitu loh, supaya gak terlalu terjadi kekacauan. Kalau itu kok, aku ngerasa. Ini sih mungkin ya, utusan dari kekacauan sebut. Kalau disini ada kraton merapi, itu hampir sama lah. Ada ya, ada kekaisaran Puji. Gitu yang turun. Jess, kenapa Jess? Aku kok ngerasa energi negatif ya dari itu. Yang mana? Gak usah disebut. Oh ya. Yang tadi? Kerasanya gitu, tiba-tiba aja. Yaudah, yaudah. Mungkin gara-gara tadi kayak langsung ke proyek aja. Gila, langsung ditanya loh sama naganya, Bo? Gue tetap mata, mana gue tahu. Iya, iya. Makanya gue langsung coba buka mata deh. Oke. Mau nanya lagi, kenapa kamu bisa tiba-tiba nanya gitu? Ya, karena memang itu... Itu yang... Dia bilang gini, emang itu agak fatal. Iya. Sebaiknya dia jangan ke sini lagi katanya. Oke. Baik astral ataupun fisikal gitu. Eh, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu. Lah, lah, lah. Dia malah, kamu lihat dia pake malaku. Susah dia juga ngomong banget. Meluncur ke depan. Meluncur, susah-susah. As always. Dia kayak gak bisa diem gitu loh. Iya, iya. Tapi dia positif ya, Om Hao? Positif. Aku sih ngerasanya positif. Lebih penunggu. Positif yang lebih tua sih, Mbak. Ketika ada satu latukan vulkanik besar, Danuannya terbentuk, itu sudah terisi. Bentukannya gimana om, kalau Om Hao lihat naganya om? Kan itu bentuknya gini mas ya. Ya sepanjang itu tapi muter gini terus. Kayak naga Cina gitu ya? Iya, iya, iya. Bukan naga barat. Aku ngeliatnya muda, Om Hao. Om Hao ngeliat, maksudnya overall warnanya muda. Cenderung kayak silver gitu. Iya, iya, berkilau. Berkilau. Berkilau tapi kerajasinya muda, Mas. Iya, betul. Keren, keren. Kayak metalik. Metalik silver. Metalik silver setuju. Keren banget itu. Gue rasa udah cukup sih, Bo. Oke, kita pulang. Oke, ya Tuhan, kami pulang kembali ke studio. Oke. Bentar ya, aku butuh waktu dikit. Itu kenapa tadi ya, Delphan beneran. Iya, iya. Kok bisa loh? Ngepas ya? Kok ngepas? Willy ngomong gitu, tiba-tiba, Delphan beneran. Tiba-tiba kamu ATI, makanya. Iya, agak nyangkut dikit. Iya, ini pertama kali kita dua bulan udah gak ATI lagi ya? Iya. Aku kena tarik kamu, Jess. Terlalu banyak yang pengen ngikut. Harus kamu sendiri yang narik diri kamu sendiri. Bentar ya. Tadi aja kan gue narik dia. Ada yang itu kan, yang si... Aduh, kok ada gerombolan arwah sih? Makanya. Dem, 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 bener. Kamu ngatasin diri kamu sendiri. Karena kalau aku narik kamu... Aku kayak diginiin, kayak... Sekarang, tarik diri kamu. Udah, udah. 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 Itu kenapa tuh bisa... Tidak tahu, itu tidak terjangkau. Yang mau ngikut Jesseline. Tadi... Menurut om hau gimana om hau? Iya, tentunya karena perempuan ya, yang datang ke situ sebenarnya tempat yang sangat tidak tepat untuk perempuan datangin ya. Jadi banyak di kakinya. Mbak Jessel ada yang kayak gini. Iya, iya, iya. Terus itu megang-megang dulu mbak. Iya, megang-megang di belakang. Bener-bener. Kayak... Kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Serem ya. Tadi pas terakhir tuh berasa seram sih kayak... Justru pas terakhir rese. Nyebelin. Iya. Pas kita datang gak diapa-apain. Baru mau ngikut tuh. Iya, baru mau ngikut pas kita pulang. Iya, iya. Kamu disini aja gitu. Iya, iya bener. Aku diseru disana. Oke, oke, oke. Seru. Oke, kalau gitu kita review-review sedikit dulu soal perjalanan ETI bersama Om Hao nih. Oke, Om Hao, gimana Om Hao rasanya Om Hao ETI bareng kita? Senang-senang ada temennya. Hahaha. Kalau ini kan sendiri ya, kalau ini kayak kita jalan gitu, walaupun tadi on-off-on-off saya stabilin dulu baru klik dapet. Oh. Disini aja gitu. Frekuensi ya, menyamain frekuensi. Frekuensi. Karena ini kan kita nyebrang ya mas ya? Jauh. Jauh sih ke Jepang. 7.000-8.000 km disana. Tapi gak ngularin hongkos. Hahaha. Gak ngularin hongkos. Gak sampai bisa. Bener-bener. Tapi kalau Rogo Sukmo ini, kalau menurut Om Hao mungkin ya, bisa gak sih kayak memang datang mungkin ke orang yang kita sayang atau apa, ngecek untuk apa, terus sama gitu, atau kayak gimana sih, emang jatuhnya itu lebih ke intuisi atau kayak gimana? Bisa-bisa mas, kalau tentunya yang Rogo Sukmo ini ada sesuatu yang kita lepas, jadi habis pulang gini kayak habis dipukulin. Hahaha. Tapi Om Hao gak ngerasa gitu kan sekarang? Iya-iya, aman. Tadi mual mas, kayak mabuk. Oh tadi sempet mual. Mabuk ke jalan, tapi tak tayang gini. Iya-iya. Om Hao tadi? Aduh, musuh Om Hao. Gak apa-apa mas, santai aja di sini. Kak paksain kalau udah frekuensinya stabil, malah gak mual. Oke-okeh, syukurnya. Nanti kan kita nyesuain benturan dulu. Iya-ah. Gak digitu malah nanti on-off mulak balik mas. Iya, on-off. Iya, mending di on-off dulu, tapi agak ngangkat powernya kayak diesel. Hahaha. Hahaha. Panasin dulu. Iya-iya. Walaupun diesel sekarang langsung panas sih. Teknologinya udah gitu. Hahaha. Bener-bener. Aduh, tapi sayang sih ya kita tadi gak nemu mungkin entitas-entitas yang aneh-aneh banget gitu kan om ya. Gak ada yang mau cari masalah. Ini yang tadi aja. Yang begitu diesel mau balik, baru cari masalah tuh mereka. Iya sih. Itu doang. Oke. Tapi sebelum itu Om Hao, mungkin ini terlepas dari kegiatan ataupun tema dari kita ATI gitu kan ya. Aku pengen nanya sih kalau untuk Om Hao sendiri kan udah sering juga tuh kan sekarang nih konten-konten kalau penelusuran dan lain-lain udah ketemu entitas iblis gitu kan. Iya-iya. Beda gak sih Om Signature-nya kalau menurut Om Hao itu kayak gimana Om? Beda mas, ya apa yang ditampilkan tuh manipulatif yang pertama. Yang kedua wujudnya lebih bersih, lebih cakep, lebih keren. Itu aslinya malu ya? Humanoid? Iya. Jadi gak ada... Yang kayak di tipi-tipi di film-film gitu kan hancur gitu. Enggak. 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 Justru malah menyelupai orang. Udah bukan menyelupai tapi sudah orang. Bukan orang kayak gini ya maksudnya. Iya. Gimana itu? Kalau yang pas dia datangin ke kita ya, supaya gak takut. Iya. Supaya gak takut. Kalau dikasih. Bener diman alus banget sih iblis itu. Iya sih. Alus sopan. Alus sopan. Tapi mengundang. Manipulatif itu. Oke, silahkan tuh talinya nih. Tapi itu biasanya ketemunya dimana Om? Apa memang kayak tempat-tempat yang sepi malah kayak yang aku nonton kan di konten Om Hao di... Fabrik gula lah, dimana, dimana gitu. Yang dulu ini ya ada jejak satanik gitu. Iya, iya. Itu salah satunya. Kemudian yang keseharian mas kita gak tahu. Misal tempat-tempat modern ya. Dan kebanyakan tempat yang mereka ada itu tempatnya rapi bersih. Hmm gitu. Jadi bukan satu tempat yang lembab atau apa. Itu malah lebih ke jin gitu kan. Mereka tempatnya suka keindahan mereka tuh. Sama mungkin dulu, inget gak Om? Kita pernah collab di aplikasi sebelah. Yang kuning. Itu kan. Kalau di... Oh ini kan terjadi ya gak apa-apa di noise gitu kan. Kalau di daya gak apa-apa lah di noise gitu kan. Kan kita ngobrol soal lawang sewu tuh. Iya gak sih? Nah kita akhirnya sempet tuh kemarin ke lawang sewu. Walaupun sekarang udah tertutup banget. Malah kita gak bisa, gak boleh ngonten. Jadi udah ngonten setengah opening. Dilarang. Akhirnya kita gak upload gitu kan. Karena nanggung gitu. Nah mungkin boleh tuh bercerita ternyata apa yang kita astro projectionan. Maksudnya temen-temen DA gitu kan. Wah ternyata di sini nih. Apalagi kita ketemu sama sosok satanik itu Om sebenernya Om. Iya, iya, iya. Yang bernama David ya dulu ya. Mungkin bisa sharing-sharing cerita mungkin soal itu. Oh David Pick itu. David Pick. Pantai Indah Kapuk maksudnya Om. Kita ngerasain kalau dia tuh tempatnya di pick. Jadi ketika kami ke Lawang Sewu yang pas... Berapa kali sih kita? Yang ATI? Yang ATI kita dua kali. Dua kali. Yang kedua kali Om Hao kayaknya astral sana udah defense, pertahanan. Tahu ya. Kami kayak wah ini udah terlalu dibentengin jadi gak kondusif. Malah ketika kami pulang ke studio kayak sekarang gini. Tiba-tiba di posisi kameramen situ kami ngeliat kayak ada... Orang ATI. Orang ATI. Jadi kayak ATI lawan ATI. Orang ATI. Akhir ketemu dua kali. Iya kayak aku ngeliat dia secara astral. Dia ngeliat aku juga dari tempatnya secara astral. Aku cek kan. Iya. Long story short itu kayaknya sesama orang Indonesia. Dan mohon maaf etnisnya Tionghoa juga. Dan namanya David tinggalnya di Pick. Pantai Indah Kapuk. Hmm. Tapi satanik. Tapi satanik. Tapi dia jagain tempat yang kita omberolin itu. Bukan. Di Lawang Sewu gimana? Bukan. Kayaknya kita pas lagi kedua kali ATI. Nyentuh sesuatu yang biar tabrakan energi dengan mungkin satanik mungkin ya. Terus si David itu pernah ada andil bagian disitu. Hmm. Kan supranatural energi itu kan sifatnya kayak lo ngebentur satu kemana-mana reaksinya. Kayak sonar aja gitu. Lebar ya mas. Lebar sekali gitu. Tinggal cari aja benangnya. Satu-satu. Begitu. Makanya apalagi waktu pas di noise itu kan. Ya udah tuh ngobrol omong. Wah bener emang. Disitu dulunya itu omong ya. Memang yang buat adalah orang mana om. Belanda. Belanda ya. Ya ya. You know lah. Kan dibawanya dari itu ya. Engineer. Ada beberapa ini sih tanda-tanda yang bisa kita baca secara simbolik ya. Secara kasat mata untuk gedungnya juga terlihat demikian. Apa tuh om yang paling kelihatan? Misalkan menara. Oh menara. Ya menaranya. Posisi peletakannya. Peletakan lokasi. Bentuk dari bangunan juga. Ya ini sebenarnya bukan cocok ulu gitu. Tapi kita lihat dalam penataan ruang. Itu sih mas. Menara itu untuk apa om? Apakah nanti kalau kita landscape gitu kan dari atas gitu. Maksudnya air view. Ternyata dia ada simbol atau apa gitu. Apa? Sebenarnya kalau kita sebut kayak menangkap frekuensi. Ataupun sinyal men lah. Menangkap sesuatu hal. Karena ini terkoneksi dengan beberapa gedung-gedung yang lain. Dan memiliki satu sumbu imajiner gitu. Antara lawang sewu, stasiun tawang. Dengan ini apa? Kerja yang berantuk. Ada satu sumbu imajiner lurus. Itu bangunannya. Dan penataan lokasinya pas sama itu. Gundaran ini tuh gue muda. Tunggu, tunggu, tunggu. Om Ho bilang lawang sewu itu ada hubungannya dengan gedung lain. Kayak hubungan energi gitu. Iya, iya. Ada garis imajiner. Lo ingat gak waktu gue ETI kedua? Gue bukan di lawang sewunya mendaratnya. Dia kayak sebuah gedung tower yang masih bisa ngeliat lawang sewu. Ingat gak? Ya itu. Mungkin itu. Mungkin itu. Gak jauh-jauh dari sana. Gak jauh-jauh dari sana. Mungkin mesti kita lihat tuh radiusnya kayak Google Map kan. Di sebelahnya ada apa sih yang bentuknya kayak tower gitu. Radial itu bisa nih mas bentuknya. Radial ya? Iya. Tapi memang pas datang kesana tuh auranya emang gak enak. Iya, iya. Karena banyak peristiwa Mbak. Tapi dalam pembangunannya sendiri banyak engineering Belanda yang dibantu oleh praktisi lokal untuk membangun itu. Ini secara undul story-nya ya. Kayaknya nanti suruh Om. Om Hao bikin konten khusus segmen sendiri gitu kan. Satanik di Tanah Jawa. Ajak-ajak Om Hao. Tapi gak perlu host ya gue cabut ya. Aduh seru banget. Jadi kali mungkin kita akan tutup konten kali ini. Buat Om Hao. Thank you banget Om Hao. Terima kasih banget Om Hao. Karena sosok seperti Om Hao ini nih beda gitu loh. Belum ada. Sosok supranaturalis lah gitu yah nih istilah kan. Yang membawakan sebuah konten horror. Tetapi dengan edukasi-edukasi histori gitu kan. Akhirnya bisa collab bareng. Wah ini sebuah pencapaian dalam hidup Om. Keren. Ya nonton juga. Jalan-jalan. Ya betul. Terima kasih sekali lagi buat Om Hao. Kita doakan sukses terus. Dan luar biasa karirnya. Dan ditunggu untuk film keduanya dari kisah Tanah Jawa. Semuanya lah nanti. Amin. Semoga pokoknya yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe juga. Atau tonton konten-konten. Dari KTJ dan Opsan sendiri. Iya. Dan kira-kira kedepannya mau ada konten apa nih Om? Apa ya? Untuk KTJ atau Opsan sendiri? Masih penelusuran sih. Temen-temen tim kreatif itu. Misit. Saya siapkan mental fisik. Mental fisik bener-bener. Ya tau-tau aja kan nanti detektif astral yang indoor mulu. Tentu aja outdoor. Sekali Om. Harus loh nanti. Kita harus jalan-jalan langsung ke lokasi. Saya bawain sangu kacang hijau. Bubur. Biar kuat. Ditunggu kalau kayak gitu. Siap. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa ya. Air kelapa ya. Terima kasih sekali lagi kalau gitu. Buat semuanya yang udah nonton The Clients dan juga Javanica. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Hasilnya untuk channel detektif astral. Dan Instagram kita, detektif astral. Dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya. Pastikan kalian tetap di detektif astral. Menguat hal misterius dengan cara khusus. Gue Ebo, pamit. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax